Awal mulanya kita cuma punya produk Sebelak dan Basu Asli, kini telah berkembang menjadi 10 kategori produk. Sebelum mulai, jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasi channel Efermove. Like, comment, dan share juga ya. Saya Gali Ruslan sebagai owner dan founder dari Kila Food. Jadi Kila Food ini bermula pada tahun 2016, waktu itu awalnya saya dan istri saya itu suka jajaran Sebelak, jajaran gerobakan biasa gitu ya. Nah, tapi kita tuh sering upload di Instagram, di sosial media kita. Dan di sana banyak teman-teman kita yang tertarik gitu ya. Pengen nyoba, nanyain kepo gitu ya dalam tarik. Di sana keidean gitu, gimana caranya kita jualan ini, tapi jualan Sebelak gitu ya maksudnya. Tapi di emas secara instan dan dikirim ke rumah mereka masing-masing gitu. Di situ akhirnya kita coba, yaudah kita coba produksi. Jadi, waktu itu belum ada tenaga buat produksi. Akhirnya kita coba nyari orang yang bisa atau yang ekspert di bidang produksi itu. Dan kita akhirnya kerjasama. Seiring berjalannya waktu, respons semakin meningkat. Akhirnya si prinsiple ini atau orang yang ajak kita kerjasama ini keteteran gitu ya. Banyak pesanan terlambat, produk bermasalah. Akhirnya di sana kita coba untuk memberanikan diri produksi sendiri. Mencoba produksi sendiri itu merupakan hal yang paling sulit. Karena ternyata mempertahankan kualitas, baik itu rasa, kemudian gramasi, dan sebagainya. Itu bukan sesuatu hal yang mudah. Awal mulanya kita cuma punya produk Sebelak dan Basu Aci. Ini telah berkembang menjadi 10 kategori produk dengan lebih dari 40 varian dan rasa. Ketika kita join ke Evermose itu sangat membantu channel, memperluas channel distribusi kita gitu ya. Yang tadinya sebatas online, kemudian di marketplace. Dengan hadirnya Evermose, saya rasa ini menjadi platform yang unik ya. Unik yang baru saya tahu bahwa ada pola keagenan yang seperti ini gitu ya. Itu sangat membantu dan memperluas pasar kita gitu ya. UMKM Bangkit, bareng Evermose.